Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menanggapi wacana menyandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Hasto menegaskan, bakal calon wakil presiden Ganjar haruslah pribadi yang memiliki rekam jejak yang tidak bertentangan dengan komitmen kebinekaan. Meski wacana memasangkan bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 berasal dari internal partai, yaitu dari Ketua DPP, Said Abdullah, dengan mempertimbangkan faktor elektoral. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan siapa bakal calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Yang pasti, bakal calon wakil presiden Ganjar haruslah memiliki kesesuaian ideologis dan memiliki rekam jejak yang tidak bertentangan dengan kebinekaan. Ranah dari Ibu Ketua Umum, dan sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo, tetapi yang akan dipastikan dari karakternya memiliki kesesuaian ideologis. Apalagi tadi aspirasi dari para akademisi tadi, pentingnya menjaga binekaan tunggal ikan. Sehingga calonnya juga harus punya komitmen yang sangat kuat terhadap keberagaman itu untuk persatuan Indonesia Raya. Tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih.